Teng T-90 adalah tank tempur utama yang dikembangkan oleh Uni Soviet dan kemudian diadopsi oleh Rusia sebagai bagian dari keluarga Teng T-72 yang sukses. T-90 memiliki sejumlah perubahan dan peningkatan yang menjadikannya lebih canggih daripada pendahulunya. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai tank T-90. T-90 memiliki berat sekitar 46 ton dan ditenagai oleh mesin diesel V-92 S2 dengan tenaga sekitar seribu tenaga kuda. Panjangnya mencapai sekitar 9,53 meter, lebar 3,78 meter, dan tinggi 2,22 meter. Tank ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 60 km per jam di jalan raya. T-90 dilengkapi dengan meriam utama 125 mm 2A4 Madman 2 yang dapat menembakkan berbagai jenis proyektil termasuk meriam, armor piercing, fin stabilized, discarding sabot, dan meriam, high explosive anti-tank. Tank ini memiliki senapan mesin koaksial 7,62 mm dan senapan mesin anti-pesawat 12,7 mm. T-90 dilengkapi dengan sistem proteksi termasuk pelindung lapis baja komposit dan reaktif aktif. Sistem ERA atau Explosive Reactive Armor ini memberikan perlindungan tambahan dengan menanggapi ancaman dan melepaskan muatan eksplosif. Tank ini dilengkapi dengan sistem elektronik canggih termasuk perangkat pengamatan termal untuk para kru dan perangkat penglihatan malam. Sistem navigasinya termasuk sistem pemosisian global dan pemandu laser. T-90 memiliki kemampuan manuver tinggi dengan suspensi hidropenematik yang dapat disesuaikan. Ini memberikan mobilitas yang baik di medan yang sulit. Tank ini dilengkapi dengan sistem pengendalian api otomatis dan sistem komunikasi yang canggih memungkinkan para kru berkomunikasi dengan baik dan merespons ancaman dengan cepat. Ada beberapa varian T-90 yang telah dikembangkan termasuk T-90S, T-90A, dan T-90EMS. Setiap varian memiliki peningkatan khusus dalam berbagai aspek termasuk perlindungan, persenjataan, dan elektronik. T-90 telah diadopsi oleh Angkatan Darat Rusia dan juga diekspor ke beberapa negara mitra. Tank ini telah terlibat dalam berbagai konflik termasuk konflik di Ciesnya dan operasi militer lainnya. T-90 Tank T-90 terus menjadi salah satu tank tempur utama yang diandalkan oleh Angkatan Darat Rusia dan sejumlah negara pengguna di seluruh dunia. Peningkatan, berkelanjutan, dan pengembangan teknologi terbaru terus diterapkan untuk menjaga daya saingnya di era pertempuran modern. Peningkatan, berkelanjutan, dan berkelanjutan, dan berkelanjutan, dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton!